PENGADILAN NEGERI KELAS 1 APALEMBANG Sementara 4 tergugat lain tak hadir Kuasa hukum penggugat meminta tergugat hadir di sidang Untuk membuktikan kepemilikan aset tersebut Dasar kami mengajukan kegugat kepengadilan ini Karena kepemilikan semua sertifikat itu atas nama klien kami Selama ini klien kami yang sebelumnya adalah Yang atabene pengurus dan pendiri Universitas Bina Dharma Namanya KSN Bina Dharma Karena kami keluar dari kepengurusan Dan kami ingin mengambil hak kami kembali Kami ingin mengambil sertifikat pemilikan kami Dan yang semuanya memang kami adalah pemilikan isa Sementara kuasa hukum tergugat Mengaku belum mendapatkan panggilan sidang Pengadilan untuk mengirimkan kembali surat panggilan Yayasan dan Rektor Kampus Bina Dharma juga menegaskan Dalam proses sidang perdata diatur dalam HIR dan RBG Jika tergugat berada di luar kota atau tidak berada dalam jurisdiksi pengadilan negeri Palembang Namun memang para pihak belum dapat hadir Kenapa belum dapat hadir? Jadi dalam proses persidangan itu diatur dalam HIR dan RBG Itu ketentuan mengenai hukum acara perdata Itu mengatur mengenai pemanggilan-pemanggilan para pihak Nah, para pihak yang dipanggil ini yang digugat ini oleh mereka Adalah Satu adalah Yayasan Kemudian kedua adalah ahli waris dari Almarhum Pak Bukhori Yang posisinya ini tidak berada dalam jurisdiksi pengadilan negeri Palembang Namun berada dalam jurisdiksi pengadilan negeri tempat mereka tinggal Ada yang di Pulau Jawa, macam-macam lah Kita tahu sekarang lagi era PPKM Ada lockdown di mana-mana Pengadilan juga banyak yang terpapar Nah, dengan adanya itu kemarin informasi dari Ketua Majelis yang menangani perkara Ketua Majelis bilang bahwa, oh ini delegasi yang ini belum sampai Karena ada lockdown di pengadilan negeri di sana Pihak kampus mengaku responsif menghadapi sidang tersebut Untuk mengembalikan aset kampus Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan